Assalamualaikum bunda hari ini bun kira mau masak teri kecomrang nah ini disambal aja ya bun gampang banget bikinnya dan enak banget wajib dicoba ya bun pertama kita potong-potong bawang merah potong kasar aja terus kita potong juga bawang putih lalu kita potong daun bawang juga pokoknya semuanya seba banyak ya bun supaya enak nah kalau cabai fleksibel aja ya bun kalau suka pedas ya didikin banyak kalau enggak ya tergantung selera aja ini dia yang bikin wangi kecomrangnya ambil bagian dalamnya aja terus comrangnya kita potong iris tipis aja ya bun kemudian kita goreng ikan teri ya bun terinya teri nasi ya bun sampai kekuningan angkat nah kita goreng bawang merah bawang putihnya bun sampai layu aja dan tunggu pengkuningan kemudian kita masukkan kecomrangnya terus dan bawang dan cabai masukkan garam secukupnya kemudian kita masukkan juga gula pasir terus sama penyedap secukupnya dan di bentirnya juga pakai kecap manis sedikit ya bun terus kita aduk supaya semua garam dan gula tercampur rata terus setelah layu semua kita masukkan ikan terinya ya bun tapi api kompornya sudah dimatikan jadi deh kenapa kecomrangnya pakai nasi anget enak banget wajib diriku ya bun sekian resep ibn kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati